Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya ini ada kasus Keystone ya Samsung GT e1205y kasusnya adalah tidak bisa membaca kartu ya setelah saya bongkar ternyata pin kuningan itu patah ya jadi sekarang banyak kasus Samsung Keystone ini patah itu disebabkan karena model sim card sekarang itu kan cetakan ada yang mikro dan ada yang mini ya jadi itu yang menyebabkan dia tersangkut di kuningan itu karena si pengguna ada HPnya ndak sabaran untuk nyemput kartu jadi akhirnya nyangkut ditarik paksa menyebabkan pin di konektor sim card itu patah ya jadi sebetulnya itu karena kesalahan pengguna nah gimana cara menggantinya disini saya akan berikan tutorialnya ya jadi olisi dulu fluk disetelan hotnya tiga hembusan udaranya tiga juga ya dia melingkar searah jarum jam jadi pengaruh sekali ya sekarang kartu sim yang model cetakan itu yang bisa dicopot begitu itu sering sekali ya menyebabkan HP kebanyakan sim konektornya tuh patah ya pinnya nah ini sobat semua eh bisa beli ya untuk konektor sim ini dan tentunya murah ya jadi kalau sebab semua membuka servisan sedikit-sedikit ya lengkapi ya untuk spare part spare part seperti ya seperti ini konektor sim juga untuk Samsung sering sekali ya kalau Nokia wajib ya punya ya Nokia biasa ada model 2 konektor simnya ada yang ada yang ada yang simple dan ada yang model begini ya ya itu sudah mulai lepas nah itulah pin dudukan konektor sim ya kalau sudah kita lepas seperti itu kita kasihkan lagi timah ya agar nanti kepekatan timah itu yang bawaan Samsung itu kan agak tebel ya atau agak agak apa ya jadi kita tambahin timah fungsinya untuk lebih cair ya untuk lebih cair timah tersebut dan lebih gampang nempel nanti ya ini contoh konektor sim yang baru ya murah kok sobat semua kalau belanja di spare part jadi jangan sampai kosong ya spare part spare part seperti ini ini Nokia Samsung itu setidaknya punya ya stoknya nah sebelum kita pasang kita olesi dulu menggunakan timah ya kita olesi dengan timah melalui solder untuk mempercepat kinerja ya kinerja timah itu setelah kita blower biar cepat panas dan nempel di pin mesin ya nah seperti ini tiap sisi-sisinya kita dasari dengan timah ya sisi satunya juga samping sebetulnya tanpa blower juga bisa ya kalau pemasangan jadi tinggal pin-pin itu aja di solder ujung ke ujung ya namun untuk di sebelah sisi pinggir yang ini itu agak susah ya kalau menggunakan solder jadi biar merata dan kuat ya menggunakan blower ya ya kita presisikan dulu posisi konektor simnya nah sebetulnya ini tinggal kita solder itu udah selesai ya namun untuk di sebelah sisi kanan dan kirinya itu itu terdapat juga pin yang yang memperkuat ya jadi kita harus gunakan blower supaya rata ya pemanasannya kalau menggunakan solder hanya pin-pin SIM konektor saja jadi penguatnya landasan itu enggak bisa kita solder ya ya lebih bagus menggunakan blower saja seperti ini diputar-putar ya ya diputar sampai dia merata ya setelah itu kita tambahin lagi timah ya kita solder untuk memperkuat pin-pin konektor itu nah sebetulnya seperti ini aja bisa ya tanpa di blower cuman kan pinggiran itu enggak bisa lengket kalau enggak di blower ya ini seperti ini penampakannya sebetulnya simple sekali ya sobat semua dalam pengangkatan dan pemasangan kembali sim apa konektor sim ya nah ini kita panasin lagi pinggir-pinggirnya sisi kiri kanannya karena terdapat timah dibawahnya ya supaya daya 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 cengkerannya tuh kuat ya oke ini sudah kita lepas saja terus kayaknya kurang-kurang aneh ya kurang turun sedikit saya tambahin Hai nah sambil ditekan supaya dia menyatu di eh dasar pin itu ya ya oke lah ya saya rasa cukup ya untuk di blower nah kalau sudah habis begini kita tinggal bersihkan saja ya permukaan fluke Hai membanjiri mesin ya jadi bersihkan saja menggunakan thinner ya kita pasangkan kembali ya kita pasangkan kembali HP HP nya kita pasangkan kembali ya oh ini lcd kotor cacah kena fluke ya oke kita pasangkan kembali di casingnya ya jadi kalau untuk penanganan seperti ini ya sebetulnya gampang ya sobat semua namun kadang ada sobat tekso yang baru saja memulai untuk terjun di jasa service atau diperbaikan handphone kan masih perlu arahan ya sehingga saya bikinkan ya sebisa mungkin supaya pemula-pemula itu paham ya alurnya oh seperti ini seperti ini namun bagi yang sudah sudah mulai menekuni HP ini sudah lama ya silahkan kalau mau nonton ya ya ini kita pasang kartu ya apakah dia terdetek di HP sudah terbaca kita tungguin dosatnya muncul apa tidak ya oke muncul ya berarti berhasil ya itu saja pembahasan hari ini semoga bermanfaat buat pemula ya oke sampai jumpa di video selanjutnya salam tekso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.